Penyanyi Yuni Sarah menjadi sorotan publik beberapa waktu terakhir. Hal ini disebabkan karena pernyataan yang ia lontarkan saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Fena Melinda. Pernyataan penyanyi Yuni Sarah tersebut ternyata tak hanya menjadi sorotan di Indonesia, tapi juga luar negeri. Kavin Obrien Salomo Siahaan adalah putra pertamanya yang masih berusia 19 tahun dan Selo Obien Siahaan adalah putra keduanya yang berusia 17 tahun. Sebagai orang tunggal, Yuni mengatakan berusaha menerapkan pemikiran terbuka terhadap kedua putranya, termasuk perihal sensitif yakni seks. Dikutip dari kompos.com, hal itu diungkapkan penyanyi berusia 49 tahun di channel Youtube Fena Melinda yang kemudian menjadi viral tak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Pernyataan cukup memicu pro dan kontra, sehingga Fena memberikan klarifikasi yang ditayangkan di akun Instagram pribadinya. Fena mengatakan dalam percakapannya dengan Yuni Sarah, tidak pernah menyampaikan bahwa memperbolehkan anak-anak yang menonton film dewasa. Pola pendidikan yang berbeda dari kebanyakan ibu di Indonesia ini ternyata tak hanya menuai perhatian dari dalam negeri, tetapi juga disorot media asing. Seperti di India.com, media yang berbasis di India menyebutkan bahwa Yuni Sarah menolak untuk menjadi kuno dan menonton film porno dalam upaya untuk mengajari putranya tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan tentang seks dalam kehidupan nyata. Selain itu, The Sun media yang berbasis di Inggris ini mengutip pernyataan Yuni Sarah untuk dijadikan penggalan judul. The Sun menyebutkan bahwa Yuni Sarah adalah ibu yang mendidik putra remajanya tentang seks secara terbuka. Dalam artikel yang dimuat pada selasa 29 Juni 2021 lalu, The Sun melaporkan bahwa artis 49 tahun ini disebut sangat menyeramkan oleh para kritikus selantaran menonton film biru bersama putranya. Menurut Yuni, mereka menonton film porno bersamanya untuk mengajari kedua remaja tersebut tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam kehidupan nyata. Media asing lainnya yang menyorot pernyataan Yuni Sarah adalah portal media asal Australia, 7 News Australia. Media itu membuat judul ibu asal Indonesia Yuni Sarah menyaksikan film porno dengan anak laki-laki remajanya untuk memberi edukasi soal seks. Di dalam media itu mengutip ucapan Yuni soal anak-anaknya yang berpikiran terbuka. Menurutnya anak-anak seusia itu pasti sudah pernah menyaksikan film porno baik dalam bentuk anime atau apapun. 7 News Australia juga mengutip pernyataan salah satu pakar psikologi anak, yakni Axtrid Peter, menurutnya apa yang dilakukan Yuni tidak sepenuhnya salah. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!